RATUSAN WARGA DI KELURAHAN BENTENG Seperti apa warga kedepannya? Bahkan menurut Ketua RW, warga yang diam di lahan PT KAI, kebanyakan dari kalangan miskin. Meski warga sudah memahami kondisi yang terjadi saat ini, namun warga meminta peran pemerintah daerah dan DPRD dalam membantu permasalahan yang dihadapi warga. Salah satunya warga ingin adanya kepastian kompensasi dari PT KAI, termasuk kepada DPRD, agar mendorong pemerintah kota untuk merelokasi mereka. Masyarakat tidak keberatan dengan adanya DPRD, hanya masyarakat yang tidak mampu, bingung kemana dia harus pergi, itu saja Pak. Memang ini sesuai rencananya berapa luas yang akan tergusur ini Pak? Luasnya saya juga belum tahu katanya kiri kanan, jadi 20 meter dari kiri, 20 meter di semua, jadi semua. Berapa warga, berapa kakak yang terdampak? Kakak dari RW2 itu sekitar 70 kakak. Sementara Ketua Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi Gagan Rahman mengatakan, seluruh keluh kesah warga benteng korban penggusuran double track, baik secara dialog langsung maupun tertulis, akan menjadi prioritas utamanya, menjadi bahasan untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk segera ditindaklanjuti, termasuk menyampaikannya kepada wali kota Sukabumi. Pada undang langsung, secara langsung oleh warga masyarakat, terdampak pembangunan jalan double track ya, yang Alhamdulillah hari ini semua warga terdampak ini menyampaikan keluh kesahnya, yang sudah masuk dalam melampiran yang saya terima. Dan kami insya Allah, karena kami salah satunya bukan penentu, tapi insya Allah kami akan coba sampaikan kepada pimpinan kami DPRD, dan mungkin nanti akan disampaikan langsung kepada wali kota dalam rapat diskusi mungkin koordinasi antara DPRD dan wali kota. Tapi prioritas ketika pertemuan hari ini, beberapa penyampaian dari masyarakat itu akan saya sampaikan kepada pimpinan saya dulu, di lembaga DPRD dulu, dan nanti bagaimana solusinya kita akan dengarkan, dan saya akan sampaikan kembali kepada warga masyarakat yang pertama. Bukan hanya rumah warga yang terkena dampak penggusuran pembangunan double track PT KAI di Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Tetapi sejumlah fasilitas umum seperti beberapa pos Yandu dan Sekretariat RW pun akan ikut tergusur, bermasuk juga Masjid Al-Maghfiroh. Namun untuk masjid, sudah mendapatkan pengganti yang berasal dari tanah wakaf salah seorang warga setempat yang saat ini tengah dibangun.